Sebagai sosok kepala daerah, kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami, saya mau tanya dulu dari sisi sebagai sosok kepala daerah. Melihat ini secara gobel, sebelum-sebelum sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, secara personal nih, jawab jujur nih, pengennya sih jawab jujur nih. Bapak masih di lapangan, masih berinteraksi, masih ketemu banyak orang. Kemudian ketika pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, merasa insecure nggak sih? Ya memang, satu sisi warna cerita secara pribadi, kadang apa ya, saya rasa tidak ada orang yang tidak kuas-kuas ya, ataupun merasa ah tidak takut dengan diri-iru. Pasti kita ada itu, tapi karena ada tanggung jawab yang harus kita jalankan, kita ya harus mau tidak mau. Saya tiba-tiba sampaikan orang tua saya yang marah, kalau bisa jangan keluar rumah. Tapi kan tanggung jawab kita sekarang amanah ini kita berganti sebagai gubernur, bergerak apalagi Pak Edi ya, sebagai gubernur. Pulang juga kita ada rasa sesuatu ya. Kita tidak mau juga, akibat kita di luar, kita nggak tahu membawa kiri-kiri ke rumah. Makanya saya tetap kalau pulang, saya ganti baju tidak langsung di dalam rumah. Kebetulan ada kamar mandi yang bekerja di luar rumah, pekerja saya di rumah, jadi saya ganti baju dulu di kamar mandi yang di luar. Saya ganti baju sana, kalau memang saya rasa badan saya ini ada sesuatu, artinya terlalu banyak bentar, malah saya mandi dulu di kamar mandi. Yang kerja di rumah itu ada kamar mandi, saya mandi di situ, saya minta baju dalam, ganti di situ baru saya masuk rumah. Artinya ada pola yang harus diubah ya? Ya, memang ada banyak hal yang kita ubah dari kebiasaan kita sehari-hari ya, suatu dalam Covid. Yang kita rasakan aja sekarang mana, kita nggak salah mana-mana. Bicara silaturahmi kita berubah ya. Biasa berinteraksi langsung, sekarang tidak. Di masjid aja pun, sholat, biasanya bersalah, sekarang tidak. Oke, terakhir, jauh dari putri yang notabene itu suka manja sama Pak. Di London, dan dengan kondisi sekarang, dan dengan kondisi di London sendiri. Gimana perasaannya? Ya, awal sekali. Kan waktu awalnya nih, Covid ini sejadi ya. Ya, saya bilang saya sangat-sangat, apa ya. Dibilang panik juga tidak, tapi ya sangat kepikiran lah. Kepikiran dia jauh. Sementara London, UK kita tahu, itu London lah. Apakah besar dia kan, sempat chaos juga. Wabahnya itu termasuk rating, masuk tiga besar. Tapi saya tetap kontak, setiap saat. Sebetulnya anak saya ini tidak di kota London. Ada kota kecil, di pinggiran London. Tetap di sana juga ada, terkena Covid. Cuma saya tekankan dia, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah, kalau kita tidak tahu nih, di sana seperti apa. Dan sebetulnya di sana juga disiplinnya tinggi ya. Jadi masyarakatnya tetap rumah, dan kebetulan dia tinggal juga ada ibu asuknya. Jadi ibunya itu juga care dengan dia. Tapi ya namanya orang tua tetap lah. Sampai dengan sekarang, pun setiap hari. Terepon setiap hari. Menanyain kata-kata. Minta pulang gak sih? Atau dengan kondisi itu, ayah pengen pulang, dadak pengen pulang gitu? Waktu awal itu terpikir. Apalagi saya kan juga baru terjadi adjudan positif. Walaupun hasil saya negatif. Saya kan juga mikir ya, apa benar nih hasil saya negatif. Adjudan saya gitu berdekatan ya. Tapi saya kembali lagi. Saya kembali kepada Allah. Saya sholat, saya doa, disitu membuat saya tenang. Artinya, Alhamdulillah Allah lindungi saya. Karena hasil itu kan sama-sama kita tesnya waktu itu ya. Saya juga telepon anak saya. Saya bilang, jangan lupa sholat, jangan lupa doa, haji. Karena tak ada hal ini sekarang tinggal. Kalau saya, sebenarnya ini memang tinggal bantuan Allah. Kita harapkan manusia tak ada yang bisa dibantu. Tak ada yang bisa membuka obatnya. Jadi, saya selalu sampaikan dengan dia seperti itu ya. Jadi, ya sekarang ini karena sudah, artinya informasi ini kan sudah lebih pasti. Kalau kemarin kan awal-awal simpan siurnya. Wah, ada yang bilang dari udara bisa kena. Ada yang bilang seperti ini, seperti nose river. Dan informasi itu di masyarakat juga kan. Tapi sekarang, kita lebih tenang lah. Lebih bisa kita menghadapi ini juga. Sempat minta pulang gak, Fahira dari sana? Nah, saya waktu itu sampaikan. Saya tanya dulu, Fahira mau pulang atau tidak. Nah, dia bilang, tak Fahira sini aja dulu. Karena sekolahnya kan tanggung. Bulan 7 kan selesai. Dia mesti memikirin sekolahnya. Saya balik lagi tanyaan ibunya. Tanya kembali dia mau pulang atau tidak. Kalau mau pulang, tahu saya. Tapi kita diskusi sama istri. Perjalanan menuju pulang. Kota dia ke London 3 jam setengah. Terus naik tren itu. Kalaunya mobil 4 jam. Terus dari London naik sawah. Sebentar kalau juga transit. Negara-negaranya kan susah juga untuk keluar. Jadi kita melihat riskan di jalan juga tinggi. Berisiko. Waktu itu jadi kita konsultasi juga dengan ada temen yang di sana. Dan akhirnya kita putuskan ya sudah. Karena dia mau juga tetap. Ya udah, biar aja di sana. Kita lihat situasi kalau nanti sudah lebih aman. Baru kita mau pulang. Kelihatannya sosoknya GG ya Bang ya? Ya Alhamdulillah dia ini lebih berani dan lebih mandiri anaknya. Jadi kita pun melihat dia di sana. Melihat dia lebih tenang. Tapi lebaran juga dia nggak pulang pastinya ya? Kemarin saya telepon. Jadi akhirnya sekolahnya sendiri belum menentukan apa yang sebut. Masih mundur-mudur-mudur. Jadi sampai tadi malam itu telepon. Menunggu pengumuman pemerintah dari Inggrisnya sendiri. Besok akan mengumumkan apakah loktat di perpanjang atau tidak. Kalau loktat di perpanjang. Mungkin besar dia akan suruh pulang. Asli akan sekolah. Dan belum tahu sampai kapan. Jadi tunggu besok lah keputusannya. Untuk dia bisa kita pulangkan atau tidak. Kira-kira di London nih jam berapa ya? Sekarang mundur 6 jam. Di jam berapa? Tengah malam. Oh tengah malam ya. Pengennya video kau sih. Nggak mungkin juga. Oke. Makasih Bang Ijek atas waktunya udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Bang ya. Oke, sudah sekian ngobrol sama wakil. Sudah ngobrol banyak hal. Sudah banyak masukan dan warning juga yang diberikan untuk masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Terima kasih sudah nonton vlog ini. Saya Wanatari. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax